Selain menyampaikan soal evaluasi dan monitoring tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengingatkan Pemda Tanjab Timur soal parsel. KPK menegaskan pemberian parsel kepada siapa saja merupakan kreatifikasi. Koordinator Wilayah 2 Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPKRI, Abnul Haris, mengatakan, biasanya menjelang lebaran ada pejabat yang melakukan kreatifikasi dengan cara meminta-minta parsel ke perusahaan. Dan hal ini merupakan kreatifikasi, masuk dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Kedatangan KPK untuk ketiga kalinya ke bumi sepucuk nipah serumpun nimbung ini sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. KPK juga mengingatkan agar jangan sampai masuk kepada penindakan. Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi menegaskan bahwa Jambi merupakan daerah rawan korupsi, sehingga pihaknya mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati. Kedepannya, kita tahu bahwa Jambi ini kan termasuk daerah rawan korupsi ya. Itulah fungsi kami dari sisi pencegahan, membantu pemerintah daerah itu melaksanakan kegiatan pemerintahannya secara baik dan benar. Jadi target kita, kalau bisa nih ke depannya, Tanjung Timur ini hidupnya tidak mengandalkan dana pusat. Kalau bisa, bisa mandiri gitu. Jadi ke depannya kalau bisa, belanja modal itu 75%, 25% itu adalah belanja pegawai. Agus Rasau, Jambi TV